Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmai nama ba'du Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia berbahagia di akhirat apapun perbedaan kita sebesar apapun bentuk perbedaannya sebagai sesama orang Islam satu bangsa, satu tanah air walaupun berbeda-beda suku kita tetap harus saling mendoakan satu sama lainnya dengan doa yang terbaik di dunia maupun di akhirat amin, Allahumma amin akhirnya kayak Haji Imaduddin membuat tulisan yang sangat menarik sekali yaitu ketika memastikan bahwa Sunan Gunung Jati termasuk Sunan Bonang tentunya adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Musa Al-Kadim bukan melalui jalur Ali Al-Oroidi jadi kalau melalui Ali Al-Oroidi jalurnya ke Ba'alawi Asmat Khan karena disitu ada Abdullah lalu ada Amul Fakih Abdul Malik Amul Fakih tapi kalau jalur ke siapa itu Musa Al-Kadim sudah berpisah di atas cuma disini sudah menjadi dinampak sekali bagaimana Haji Imaduddin ini entah Wallahu alam tidak konsisten atau seenaknya ketika merilis argumentasi bahwasannya Sunan Gunung Jati itu dari Musa Al-Kadim beliau menyajikan banyak sekali manuskrip tetapi apakah kalian tahu usia berapa manuskrip itu paling tua yang saya baca abad ke-16 Masehi tahun 1600an kalau tahun 1600an sekarang tahun 2000 berarti potong anggaplah 400 tahun berarti 4 abad yang lalu berarti abad ke-17 atau abad ke-16 sekarang abad ke-21 ya 16-17 lah ya sekarang kita konversi ke dalam penanggalan atau Masehi apa hijriah kalau abad ke-16 abad ke-17 berarti 4 abad yang lalu sekarang abad ke-14 berarti sekitar abad ke-10 artinya tahun 1000 hijriah lah kira-kira manuskrip manuskrip itu berbicara tentang nasab Sunan Gunung Jati tembus sampai Rasulullah tetapi namanya sedikit ada yang hanya 7 nama ada yang hanya 10 nama ini bagaimana bisa kita yakin keturunan Rasulullah jalur Musa Al-Kadim berdasarkan manuskrip yang ditulis di abad ke-17 bicara tentang nasab sampai ke Rasulullah dan namanya tidak lengkap bagaimana cara verifikasinya kita cari kitab nasab untuk nemu nama orang di kitab nasab namanya harus ada dulu bagaimana mungkin dari Sunan Gunung Jati hanya 10 sampai ke Rasulullah ikhtisar diringkas nasabnya satu jalur tek 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 sampai tiba-tiba Sunan Gunung Jati berapa jaraknya ini kok bisa hanya 10 orang bahkan kayak Haji Madudin juga menjelaskan ada yang manuskrip yang namanya tertukar-tertukar ada yang Bapak jadi anak simpang siur manuskripnya tapi digas meyakinkan sekali banyak manuskrip yang mengatakan ini jalur keturunan Rasulullah jalur Musa Al-Kadim dengan keadaan manuskripnya namanya tidak lengkap bukan hanya tidak lengkap Pak hilangnya banyak bagaimana cara ditarik kitab nasabnya terus kenapa bisa yakin gitu loh sementara Obedillah satu nama hilang kitab oh heboh sekali ini jangankan hilang kitab Pak namanya aja gak ada ada yang merilis lengkap jalur Musa Al-Kadim sudah saya buat konten kemarin itu satu nama itu fatal hilangnya yaitu yang bernama Ahmad punya nama bernama Ahmad ke Abdullah kalau tidak salah itu cek di konten saya lebih parah dari Alwi kalau Alwi hanya tidak disebut maksudnya Obedillah hanya tidak disebut sementara ini enggak bapaknya dari Ahmad ini dinyatakan oleh Allah Pak Nasab tidak punya anak dari mana muncul nama Ahmad Ahmad apa di bawahnya gitu pokoknya ada satu nama tantolannya yang nasab ke Musa Al-Kadim ini satu nama ini bapaknya itu kata ulama nasab baik yang sezaman itu dia tidak punya anak tidak punya anak kok ada orang ngantol gimana ceritanya satu ya yang kedua selain manuskrip itu ada juga syarat isbat nasab itu adalah pakai setandanya keima duduin lah adanya ulama nasab yang sezaman yang mengisbat nama dari generasi-generasi itu Al-Abdal katanya setiap generasi gimana mau dipastikan ada ulama yang mengisbat namanya setiap generasi orang misalnya ada 20 nama disebut cuma 7 nama disebut cuma 10 nama separuhnya hilang coba kalau berani tunjukkan mana nasabnya Sunan Gunung Jati dalur Musa Al-Kadim rilis namanya kita bongkar satu-satu benar gak itu itu Pak adil namanya ya ini bukan saya yang ngomong begini dulu itu bagus Imam Ibrahim itu sudah bilang kita jangan seenaknya untuk nasab kita oh kita jalur ini yakin sudah manuskrip sementara untuk nasab orang kita obok-obok apa itu ini ngegas ya karena saya tidak melihat itu sebagai kajian ilmi ya sudah nyari-nyari bahan saja mentang-mentang manuskripnya banyak ini manuskrip ini manuskrip itu padahal setelah dilihat manuskripnya namanya tidak lengkap banyak yang hilang tapi diyakinkan untuk menolak kalau sunan gunung jati itu jalur obedilah itu saja kan intinya itu saja dan ingat yang merilis itu bukan naat tapi kayak Haji Ima Duddin ya yang meyakinkan sekali yang mengatakan dan memastikan naat belum pernah bersuara saya masih pegang ucapan naat kami belum merilis nasab walisongo sampai Rasulullah jadi kalau ada rilisan nasab walisongo sampai Rasulullah jalur manapun itu berarti belum naat bukan naat mungkin personal mungkin ke Haji Ima Duddin sekarang coba kalau berani tunjukkanlah katanya yakin turun Rasul bukan kalian tapi walisongo mana nasabnya yang jalur Musa Al-Qadim mana bahkan kalau kita bicara isbat ulama nasab khotun nasabin yang nulis manuskrip ini nasabin bukan ulama nasab apa bukan yang mengatakan mereka ulama nasab siapa sekarang pertanya ada gak nama walisongo itu disebut oleh ulama nasab satu aja ada kitab nasab yang sudah dikenal itu menyebut nama nama sarib hidaitullah nama sudah nampel ada gak nama bapaknya sudah nampel siapa ada gak kitab ulama nasab menyebut adanya di manuskrip manuskrip ditulis oleh keluarganya sendiri kalau Mbak Alawi kitab sendiri ditolak kitab internal ini yang nulis keluarganya terus diterima gini kok bicara ilmiah jadi belum kita bicara apakah walisongo bisa lolos kalau pakai teorinya kia haji madudin itu sudah ditunjukkan bahwa tidak mungkin lolos gimana bisa lolos mana mungkin menemukan kitabnya namanya aja gak ada bahkan kamu jangan heran kalau ada orang yang sahih geturun walisongo tapi dia tidak percaya kalau walisongo itu atau leluhur dia yang walisongo ikut uran rasul kenapanya karena manuskripnya begitu si bang siur dan tidak ada yang lengkap gimana 20 nama atau mungkin 25 nama cuma kita dapetin 7 nama terus kita mau yakin ini benar oh kan percaya ini leluhurnya tidak mungkin bohong lah kalau begitu ya yang lain juga begitu dong kenapa giliran ini oh mereka tidak mungkin bohong walaupun juanya punya ringkasan tapi itu benar saya nanggapi tulisannya K.H.J. Madudin begitu aja lah orang cuma merilis mereview manuskrip-manuskrip yang tahun 1700 1600 K.H.J. Madudin sendiri yang mengatakan manuskrip itu bermasalah disitu kenapa bermasalah karena namanya tidak lengkap ada namanya ketuker-tuker anda baca sendiri Allahumatira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh